Halo assalamualaikum selamat datang di channel didiriyate ya Nah oke kali ini saya akan perbaiki router tenda F3 yang terkena ketir ya Nah ini penampakan routernya ya Oke kita langsung saja untuk membongkarnya Apakah masih bisa diperbaiki jika terkena serangan petir Kita simak videonya ya Oke setelah bautnya terlepas semua Lalu kita congkel Kita mainkan congkel ya Sebentar Saya cari alat congkelnya dulu ya Begitu ya Cara menjongkilnya Tekan ke bawah Nah seperti ini Wah Ini ya penampakan Mesin tenda F3 Ini sudah Karatan Sudah banyak Apa ini berjak-berjak apa Intinya ini sudah Kotor sekali ya Di bagian mesinnya Kalau dilihat dari sekilas itu Tidak ada Tanda-tanda Kegosongannya Seperti itu Oke lepas dulu ini ya PCBnya ini ya Lepas dulu aja ini Lepas dulu aja ini Seperti ini Oke kita coba tes ya Pakai adapter ini ya Kita coba tes Nah Pastikan dulu adapternya nyala ya Kita cek menggunakan Avometer digital Set di skala DC 20V Karena tegangan yang dibutuhkan Router tenda F3 ini Hanyalah 9V Nah seperti ini Nah seperti ini Yang prop hitam ini Kita letakkan di Body Atau ground ya Kemudian yang Prop mirah ini Adalah prop positif Kita masukkan ke lubangnya Nah itu ya Jadi adapter ini Bekerja dengan normal ya Inti Artinya ini Adapter ada tegangan Sebesar 8,9V ya Mendekati 9V Oke kita coba Cowokan disini Nah Disini ya Tidak ada Tanda-tanda kehidupan Sama sekali ya Nah Kita Kita bersihkan dulu ya Oke kita lakukan Pengecekan dulu ya Kita ukur dulu ya Set di skala Ini ya Set di skala deoda ya Atau skala buzzer Bisa juga Disebut Skala kontinuitas Nah Seperti itu ya Lalu kita coba tes Apakah AVO ini Bekerja dengan normal Dengan cara Hubungkannya Prop merah Dan prop hitam Nah Jika bunyi Artinya AVO meter Bekerja dengan normal Kemudian Kita lakukan Pengecekan ya Yang pertama Kita cek Bagian Ini ya Bagian input Tegangan ya Disini ya Kita coba Cek Ceknya ini ya Yang ini Yang ini crown Yang ini crown Dan yang ini Positif Nah Tidak ada short ya Artinya aman ya Ini aman Kemudian kita cek LQ Nah Elko nya disini Kita cek Nah Aman ya Untuk Elko Aman Nah Ini N nya Terbakar ya Gitu Nah Lilitan disini ya Ini terbakar ya Nah Kita coba Apa namanya Buang El nya ini ya Kita buang saja El nya coba ya Mana El yang terbakar Nah ini ya Ini akan Saya buang saja Seperti ini ya Nah Oke El nya saya buang Seperti ini Saya lepas saja ya Nah Ini El nya ya Nah Setelah El nya kita lepas Kita coba Nyalakannya Ternyata masih Belum ada Tanda-tanda Kehidupannya Selanjutnya Kita ukur Dengan cara Dengan cara Seperti ini Sudah ya Kita Sambil nyalakan Kemudian kita Ukur Tegangannya Oke Seperti ini Kita ukur Dari sini dulu ya Tegangan yang Masuk dulu ya Ini ya Tegangannya Wah Ini Salah ini Pengukurannya Salah ya Makanya Dia tidak bergerak Jaru Di sini Tidak bergerak Tidak ada Muncul nilai ya Karena Saya settingnya Di Skala Ohm ya Kita ganti Di skala Volmeter Kita letakkan Di 20 Vol Kemudian Kita ukur ya Dan Sambil perhatikan Nilainya Di sini ya Tegangan masuk Di sini sudah Masuk Coba kita ukur Erko Di sini Nah Dia juga Masuk Yang ini 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 juga Masuk Ya Erko Erko Tegangannya Juga Masuk Nah Ini Nah Ini Drop Oke Kita lanjut Setelah Saya telusuri Saya melakukan Pengukuran Sana Sini Sudah ya Ini Saya lakukan Pengukuran Semua Dan Ternyata Itu Normal Semua ya Dan Yang tidak Normal Hanyalah Dua Elko Ini Atau Dua Kapasitor Ini ya Yang Tegangannya Itu Naik Turun Tidak Stabil Kadang 5 Volt 3 Volt Paling Mentok Itu 7,9 Volt Harusnya Ini Keluarnya Itu 9 Volt Paling Tidak 8,9 Volt Seperti itu Namun Tegangannya Disini Naik Turun Tidak Stabil Akhirnya Saya memutuskan Untuk Mengganti Elko Nah Ini Saya ganti Dengan Elko Yang Agak Panjang Yang Agak Tinggi Kalau ini Yang Pendek Namun Tegangannya Sama Sama Maksimal 16V Dan Setelah Saya ganti Router Tenda F3 Ini Pun Tidak Mau Menyala Saya Telusuri Lagi Saya Ukur Kembali Dan Ternyata Biang Kerok Itu Ada Di Jalur Ground Jalur Negatif Putus Jalur Tidak Nyambung Ke Bodi Seperti Itu Tidak Nyambung Ke Bodi Seperti Apa Maksudnya Ya Seperti Ini Saya Contohkan Bukan Saya Contohkan Saya Praktikan Pakai Avometer Digital Seperti Ini Kemudian Set Tegangannya Bukan Tegangan Set Skalanya Di Skala Ohm Meter Atau Skala Dioda Seperti Ini Kemudian Kita Ukur Bagian Jalur Negatif Ini Ya Disini Yang Prop Hitam Ini Keletakkan Di Jalur Negatif Dan Yang Prop Merah Ini Kita Letakkan Di Body Nantinya Kita Letakkan Di Jalur Negatif Jalur Crown Seperti Itu Oke Jalur Crown Kita Ambil Dari Paling Gampang Di Jack DC Disini Ini Adalah Jalur Crown Disini Kita Letakkan Seperti Ini Kemudian Kita Cari Body Entah Disini Disini Ini Tidak Bunyi Beep Artinya Ini Putus Jalur Ini Ada Dua Jalur Crown Coba Disini Ini Sama Sama Tidak Ada Bunyi Beep Setelah Saya Cari Jalur Yang Paling Dekat Yaitu Jalur Ini Jalur Crown Yang Paling Dekat Ambil Dari Tombol Reset Ini Kita Ambil Dari Tombol Reset Ini Tunggu Masih Ngebur Kemudian Kita Letakkan Seperti Ini Lalu Kita Ukur Ke Body Disini Harusnya Bunyi Seperti Itu Ini Nah Ini Bunyi Ini Jalur Crown Jalur Negatif Bunyi Semua Harusnya Bunyi Seperti Itu Mau Tidak Mau Ini Kalian Harus Menjamper Ambil Posisi Yang Paling Dekat Ini Kita Sambung Kesini Ini Kita Jumper Kesini Bisa Juga Ambil Dari Sini Ini Kesini Namun Itu Terlalu Jauh Kita Ambil Dari Sini Saja Dari Cron Jack Adaptor Ke Cron Tombol Reset Kita Sampung Menjadi Satu Oke Sebelumnya Kita Uji Coba Lagi Seperti Ini Masih Tidak Mau Nyala Seperti Itu Di Disaat Saya Sentuhkan Seperti Ini Cron Saya Oke Ambil Kita Lihat Seperti Ini Oh Dari 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 Depan Saja Biar Depan Ini Ini Bode Cron Ini Yang Tembus Ke Belakang Badi Tombol Reset Saya Akan Gabung Menjadi Satu Seperti Ini Kalian Perhatikan Lampu Indikator Lampu Indikator Kalian Perhatikan Seperti Ini Susah Ini Pakai Ini Saja Pakai Ini Saya Sentuhkan Seperti Ini Nah Oke Itu Perhatikan Nah Itu Oke Menyela Saat Saya Lepas Dia Ikut Mati Karena Jalur Negatif Terputus Seperti Itu Oke Saya Langsung Menyoldernya Saja Disini Kita Tambah Flux Dulu Biar Rapi Soldernya Nantinya Ilgunya Ini Saya Akan Taruh Di Depan Yang Penting Ini Bisa Nyala Dulu Kalau Ditaruh Di Belakang Seperti Ini Posisinya Kurang Rapi Seperti Itu Intinya Sudah Ketemu Penyakitnya Oke Tambah Timah Yang Banyak Seperti Ini Sambung Seperti Itu Sudah Tersambung Kemudian Kita Coba Nyalakan Nah Oke Mantap Ya Nah Itu Wah Ini Sudah 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 Nyala Sudah Nyala Dengan Normal Mantap Untuk Membuktikan Kita Ambil Satu HP Lagi Apakah Sinyalnya Mucul Oke Ini Nah Nah Oke ya Saya Pakai HP Satu Lagi Buat Kita Uji Coba Karena Ini Kemarin Ambil Dari Si Klien Yang Sudah Terkena Petir Namun Sudah Saya Ganti Dan Ini Nama SSID Candra Im Ini Mode Hotspot Jika Belum Ada Jaringan Internet Dia Akan Mendapatkan Alamat IP Saja Tidak Bisa Konek Ini Candra Im Dia Hanya Menyambung Saja Seperti Ini Jika Tidak Ada Koneksi Internet Nah Itu Candra Im SSID Bisa Kalian Ingat Ingat Ini SSID Saja Saya Akan Coba Ini Saya Akan Coba Reset Saya Akan Coba Reset Dan Ini Untuk Nama SSID Aslinya Tenda 54 F7 D8 Oke Saya Akan Lakukan Reset Seperti Ini Tekan Tombol Reset Sambil Sampai Dia Nyala Semua Tunggu Nah Sampai Nyala Seperti Itu Kemudian Kita Lepas Nah Disini Bisa Kalian Lihat Candra Im Tadi Sudah Hilang Artinya Router Ini Sudah Nyala Dengan Normal Nah Seperti Ini Biar Kelihatan Oke Kita Sambil Refresh Nah Ini Sudah Muncul Tenda 54 F7 D8 Oke Kita Akan Coba Sambungkan Karena Ini Mode Bawaan Mode DHCP Tidak Mode Hotspot Sudah Bisa Connect Nah Tersambungkan Coba Kita Panggil IP Google Chrome Google Chrome IP IP 192 .168 .0.1 Kita Panggil Nah Oke Mantap Bisa Kita Panggil Bisa Skip Skip Not Now Ya Wah Mantap Mantap Berhasil Oke Ditunggu Next Videonya Saya Akan Share Lebih Banyak Lagi Tentang Kerusakan Kerusakan Perataan Networking Dan Bagaimana Cara Memperbaikannya Termasuk Jika Saya Ada Apa Namanya Jika Ada Bahannya Saya Akan Coba Service Mikrotik Yang Terkena Induksi Petir Ataupun Mikrotik Yang Sudah Matot Mikrotik Restart Restart Sendiri Seperti Itu Ya Yang Penting Kalian Dukung Terus Jalan Ini Agar Saya Tetap Semangat Untuk Bikin Video Masalah Perbaikan Alat Networking Karena Di youtube Hanya Sedikit Saja Yang Membahas Hardware Untuk Perbaikan Perbaikan Alat Alat Networking Kebanyakan Itu Setting Mikrotik Namun Di lain Video Nantinya Saya Akan Share Juga Set Mikrotik Load Balance Apa Itu Pisa Trafik Metode PBR Seperti Itu Oke Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh